Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman dengan satu judul, Allah telah menjadi gembalaku sepanjang hidupku. Ini merupakan perkataan yang disampaikan oleh Yaakub di masa tuanya. Di dalam kitab kejadian pasal yang ke-48 ayat yang ke-15. Mari kita membuka bersama-sama kejadian pasal yang ke-48 ayat yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-48 ayat yang ke-15. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf katanya. Nenekku dan ayahku Abraham dan Isaac telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dia lah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapaku Abraham dan Isaac termasyur oleh karena mereka. Dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Yaakub pada masa tuanya memberkati anak-anaknya. Kalau kita boleh melihat dari ayat ini pengenalan Yaakub terhadap Tuhan semakin mendalam dan semakin sempurna. Sehingga ia mengatakan bahwa Allah sebagai gembala bagi hidupnya. Proses pertumbuhan iman yang dijalani dalam waktu yang sangat panjang. Jadi Yaakub bisa menyatakan bahwa Allah sebagai gembalanya itu bukan dalam masa mudanya. Pada waktu ia masih muda, Allah dianggap sebagai Allah Abraham dan Allah Isaac. Mereka adalah leluhur dari Yaakub. Abraham dan Isaac memiliki teladan iman yang baik. Abraham dan Isaac sungguh sangat polos di dalam mengikuti Tuhan. Abraham sebagai generasi pertama yang dipanggil oleh Allah untuk pergi ke negeri yang dijanjikan. Keluar dari tanah Urkasdim. Dan kemudian ketika ia sudah mati, Isaac pun juga meneruskan iman dari Abraham. Isaac adalah generasi kedua. Isaac memiliki iman kepada Tuhan karena ia punya pengalaman rohani bersama dengan Abraham. Isaac memiliki iman kepada Tuhan karena ia punya pengalaman rohani bersama dengan Abraham. Tentu iman itu semakin berakar dan semakin bertumbuh. Tentu iman itu semakin berakar dan semakin bertumbuh. Tetapi bagaimanakah dengan Yaakub? Yaakub adalah generasi ketiga. Yaakub dan Esau adalah generasi yang belum memiliki banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan kehidupannya, iman kerohanian mereka belum dewasa. Esau menanggap remeh hak kesulungan. Esau menanggap remeh hak kesulungan. Sehingga ia menjual hak kesulungan dengan semangku kacang merah. Esau tidak memahami arti dari hak kesulungan itu. Bagi Yaakub itu sangat penting. Tetapi bagaimana dengan perilaku Yaakub? Yaakub juga memiliki banyak kecurangan. Sehingga ia menyamar seperti Esau supaya diberkati oleh Esau. Iman kerohanian yang sungguh sangat berbeda dengan Abraham dan juga dengan Esau. Hal ini pun juga terjadi dalam kehidupan kita. Sering terjadi iman kerohanian generasi pertama itu tidak dapat diwariskan dengan baik kepada generasi-generasi selanjutnya. Generasi yang pertama begitu bergiat di dalam Tuhan. Generasi kedua masih bergiat juga di dalam Tuhan. Tapi bagaimana dengan generasi ketiga? Tidak sedikit yang terhilang. Tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Mengapa bisa terjadi demikian? Bukankah kita sebagai orang tua, sebagai generasi yang pertama akan memariskan iman itu kepada angkatan selanjutnya? Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Bukan hanya sekedar kita memberitahukan untuk percaya kepada Yesus. Bukan hanya sekedar kita memberitahukan gereja yang membawa kepada keselamatan. Tetapi kita juga harus membimbing generasi-generasi ke depan untuk memiliki pengenalan yang sempurna tentang Tuhan. Karena dengan pengalaman rohani inilah, rohani atau iman itu bisa bertumbuh. Ketika Yaakub telah menipu Yesus. Dan juga telah merebut berkat dari Yesus. Maka Esau menjadi marah. Esau ingin membunuh Yaakub. Mari kita lihat di dalam kitab kejadian pasal yang ke-27 ayat 41. Kejadian pasal 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yaakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri. Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Maka waktu itulah Yaakub adikku akan kubunuh. Begitu marahnya Esau. Karena Esau ingin membunuh Yaakub. Maka ibunya menyuruh Yaakub supaya pergi. Yaakub disuruh pergi ke rumah Laban. Supaya Yaakub ini jangan sampai dibunuh. Tentu saja Yaakub mengikuti nasihat dari ibunya. Tapi Yaakub pergi dalam keadaan ketakutan. Ia pergi jauh meninggalkan keluarganya. Tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan. Ia disuruh pergi ke rumah pamannya. Ia tidak tahu di sana nanti akan bagaimana. Ia tidak tahu di sana nanti akan bagaimana. Apakah hidup baik. Apakah hidup sejahtera. Atau menghadapi banyak bahaya Dalam perjalanan Yaakub lelah Kemudian ia tertidur Mari kita lihat di dalam kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 Maka Yaakub berangkat dari Bethsheba dan pergi ke Haran 11 Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ Karena matahari telah terbenam Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu Dan dipakainya sebagai alas kepala Lalu membaringkan dirinya di tempat itu Ayat yang ke-12 Maka bermimpilah ia Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu 13 Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman Akulah Tuhan Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat 15 Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau Kemana pun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu Kita lihat ayat yang ke-16 Ketika Yaakub bangun dari tidurnya berkatalah ia Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini Dan aku tidak mengetahuinya Ia takut dan berkata Alangkah dasyatnya tempat ini Ini tidak lain dari rumah Allah Ini pintu gerbang sorga Bapak ibu dan saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Ketika di dalam perjalanan Yaakub beristirahat Di sana ia melihat ada tangga dari bumi sampai ke langit Dan kemudian malaikat itu turun naik Allah berfirman meneguhkan hati dari Yaakub Dikatakan bahwa Tuhan itu menyertainya Tuhan akan memberkatinya Yaakub akan dibawa kembali ke tempat itu Untuk mendapatkan tanah perjanjian Ketika terbangun Apa yang dikatakan Yaakub Sesungguhnya Tuhan ada di sini Tapi aku tidak mengetahuinya Apa yang dipikirkan oleh Yaakub Tuhan itu adalah Tuhan Abraham dan Isaac Kakeknya, ayahnya menyembah Allah di rumah di sana Sekarang aku pergi keluar meninggalkan rumah Tuhan ada di sana Aku pergi jauh Aku jalan sendiri Tidak tahu bagaimanakah ke depan Apakah bisa kembali kepada keluarga ku Tapi di dalam perjalanan itu Ia memahami bahwa Allah menyertainya Ia merasakan bahwa Allah tidak meninggalkannya Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga sama seperti Yaakub Kita percaya kepada Tuhan Tetapi ketika kita menghadapi kesukaran Kita merasa bahwa kita sendirian Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan berserta? Kadang-kadang kita bertanya atau meragukan bahwa Allah bersama kita Kita mengenal Immanuel Tuhan berserta kita Tapi apakah sungguh bahwa Immanuel itu ada di hati kita? Ada seorang saudara Dia sedang mengalami masalah Dia berusaha membangun dirinya Dengan selalu membaca firman Tuhan Dia berusaha membangun dirinya Dia berusaha membangun dirinya Karena masalah yang dihadapi itu bukan ringan Karena dia berusaha membangun dirinya Dan kemudian Dia selalu berusaha Supaya imannya itu jangan sampai rontok Dia harus membaca firman Tuhan Menjaga iman daripada anak-anaknya Supaya jangan sampai jatuh Dia juga berusaha supaya Isterinya juga jangan terjatuh Namun apa yang terjadi? Isterinya mengatakan bahwa Dalam kehidupan kita tidak ada mujijat Mujijat itu bukan untuk kita Mujijat itu untuk orang lain Hal ini menunjukkan bahwa Penyertaan Tuhan itu bukan untuk keluarga kita Penyertaan itu buat orang lain Imanel itu bukan di dalam keluarga kita Imanel itu untuk orang lain Imanel itu untuk orang lain Kadang-kadang kita mengalami demikian Mengapa bisa demikian? Karena kita belum mengenal Lebih dekat siapakah Tuhan Allah ada Tetapi kita tidak menyadari Bahwa Allah bersama dengan kita Karena hubungan kita dengan Tuhan Belum begitu dekat Sehingga seakan-akan Allah itu jauh Allah itu untuk orang lain Aku sendirian Akhirnya Yaakub memahami Bahwa aku tidak sendirian Oh, ada Allah beserta Apakah kemudian Yaakub menjadi sungguh beriman? Tentu tidak Proses pengenalan Yaakub terus dilakukan oleh Allah Sehingga Yaakub semakin bertumbuh Kemudian Yaakub sampai di rumah Laban Di rumah Laban ia bekerja Tetapi mertuanya itu seringkali berlaku curang Kadang-kadang Yaakub harus mengalami kerugian Padahal dia sudah bekerja dengan sungguh-sungguh Supaya menghasilkan hasil yang baik Tetapi mertuanya tidak demikian Ingin merampas apa yang dihasilkan oleh Yaakub Akhirnya Yaakub merasa tidak betah Ingin pergi meninggalkan mertuanya Ingin membawa anak-anak dan istrinya itu keluar dari rumah mertua Apabila Yaakub meminta izin Mertuanya tidak memberikan izin Akhirnya apa yang dilakukan oleh Yaakub Melarikan diri Pergi tanpa pamit kepada mertuanya Karena merasa bahwa tinggal bersama mertuanya itu Tidak mendapatkan keadilan Ketika tahu bahwa Yaakub telah membawa istri dan anak-anaknya pergi Maka Laban mengejarnya Laban marah kepada Yaakub Akhirnya Yaakub bertengkar Mari kita lihat kejadian pasal 31 Kejadian pasal 31 ayat 31 Kejadian pasal 31 ayat 31 Lalu Yaakub menjawab Laban Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu Itu daripadaku Tiga dua Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu Janganlah ia hidup lagi Periksalah di depan saudara-saudara kita Segala barang yang ada padaku Dan ambillah barangmu Sebab Yaakub tidak tahu Bahwa Rahel yang mencuri terafim itu Ayat 33 Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yaakub Dan ke dalam kemah Leah dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu Tetapi terafim itu tidak ditemuinya Setelah keluar dari kemah Leah Ia masuk ke dalam kemah Rahel 33 34 Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya Laban menggeledah seluruh kemah itu Tetapi terafim itu tidak ditemuinya 35 Lalu kata Rahel kepada ayahnya Janganlah Bapak marah Karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu Sebab aku sedang haid Dan Laban mencari dengan teliti Tetapi ia tidak menemui terafim itu 36 Lalu hati Yaakub panas Dan ia bertengkar dengan Laban Ia berkata kepada Laban Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu Yaakub sungguh sangat kesal dengan sikap mertuanya Sehingga ia mengutarakan Apa yang kamu lakukan Sampai engkau melakukan yang demikian Yaakub melarikan diri Karena Yaakub takut Kalau Laban itu akan mengambil anaknya Yaakub berpikir bahwa Maka ia lari Tetapi di dalam pelariannya itu Yaakub masih berpikir bahwa Ia diperlakukan dengan tidak baik Sehingga tidak dapat menahan diri Kemudian ia menyampaikan isi hatinya kepada Laban Setelah peristiwa itu apa yang terjadi? Mari kita lihat dalam ayat yang ke-38 Selama 20 tahun ini Aku bersama-sama dengan engkau Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran Dan jantan Dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan Yang diterkam oleh binatang buas Tidak pernah kubawa kepadamu Aku sendiri yang menggantinya Dan yang dicuri orang Baik waktu siang Baik waktu malam Selalu engkau menuntut daripadaku Aku dimakan panas dari waktu siang Dan kedinginan di waktu malam Dan mataku jauh daripada tertidur Selama 20 tahun ini Aku di rumahmu Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya Untuk mendapat kedua anakmu Dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku 42 Seandainya Allah ayahku Allah Abraham yang dan yang disegani oleh Ishak Tidak menyertai aku Tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi Dengan tangan hampa Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku Telah diperhatikan Allah Dan ia telah menjatuhkan putusan Tadi malam Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih Di dalam Tuhan Kita melihat Ada perubahan dalam kehidupan Yaakub Semula ia tidak mengenal Allah itu bagaimana Sehingga ketika ia lari Ia tidak tahu bahwa Allah menyertainya Setelah bangun dari tidur Ia menyadari Allah bersamanya Kemudian ia tinggal di rumah Laban Diperlakukan tidak baik Banyak mengalami kerugian Tapi ia coba untuk bertahan Tapi dari pertengkaran ini Dari peristiwa ini kita tahu Iman kerohanian Yaakub Telah bertumbuh Ia katakan Kalau bukan Tuhan menyertai aku Aku akan pergi dengan tangan hampa Tetapi kesengsaraanku dan jeripa Yaakub Telah diperhatikan Allah Dan ia telah menjatuhkan putusan Tadi malam Yaakub mulai memahami Bahwa Allah membelanya Allah memberkatinya Ia pergi bukan dengan tangan hampa Karena Allah yang memberkati Dalam kehidupan kita Pun juga akan mengalami proses Pertumbuhan rohani Semula kita melihat Tuhan itu Tidak jelas Begitu buram Tetapi lambat laun akan semakin jelas Jelas dan jelas Semula kita tidak menyadari Ada Allah bersama dengan kita Diteguhkan Allah ada Kemudian kita semakin merasakan Bahwa Allah sungguh bekerja Allah memberkati kita Allah memelihara kita Allah menyediakan Allah mendengarkan doa Allah menyembuhkan Allah meluputkan Oh Allah bekerja Kita semakin merasakan Pengalaman pengalaman rohani Inilah yang membuat kita Semakin percaya kepada Tuhan Kalau kita tidak punya pengalaman Pengalaman rohani Hanya sekedar mendengar kesaksian dari orang lain Itu tidak akan membuat iman kita semakin kuat Karena hanya mendengar katanya Tapi sekarang aku merasakannya Aku semakin tahu Inilah proses pertumbuhan iman Tuhan akan memberikan pengalaman rohani kepada kita Pada waktu kita sakit Jangan takut Itu adalah pengalaman rohani yang akan Tuhan berikan kepada kita Di dalam sakit itu Kita akan merasakan Kasih Tuhan Pada waktu kita dalam keadaan gagal Jangan takut Itu pengalaman rohani yang Tuhan berikan buat kita Sehingga kita bisa merasakan bahwa Allah menopang kita Mengangkat kita Sehingga kita merasakan bahwa Allah memulihkan keadaan kita Dari sadalah kita akan semakin mengerti Betapa baiknya Tuhan itu Yaakub semakin memahami Bahwa Allah membela Allah melakukan keadilan Mari kita lihat di dalam pasal 31 Ayat yang ke-52 Kitab Kejadian Selanjutnya kata Laban kepada Yaakub Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian Bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini Mendapatkan engkau Dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu Dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat 53 Allah Abraham dan Allah Nahor Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita Lalu Yaakub bersumpah demi yang disegani oleh Isaac ayahnya Mari kita melihat di sini Ketika mengikat perjanjian dengan Laban Apa yang dikatakan oleh Yaakub Lalu Yaakub bersumpah demi yang disegani oleh Isaac ayahnya Masih mengatakan itu adalah Allah ayahnya Yaakub belum mengatakan Berjanji bersumpah demi Demi Tuhan Dia masih mengatakan Demi Allah Demi dia yang disegani oleh Isaac ayahnya Yaakub bersumpah demi yang disegani oleh Isaac ayahnya Masih mengatakan itu adalah Allah ayahnya Bukan Alaku Bukan Alaku Yang disegani oleh Isaac Bukan yang disegani olehnya Bukan yang disegani olehnya Bukan yang disegani olehnya Sudah memahami Allah menyertai Sudah mengalami Tuhan membelanya Tapi masih mengatakan Yang disegani oleh ayahnya Iman sudah bertumbuh Tetapi belum sempurna Proses harus dilalui Sehingga ia semakin dewasa Yaakub berdoa kepada Tuhan Dan ia kemudian bergumul dengan Tuhan Mari kita lihat sama-sama Di dalam kejadian pasal 32 Kejadian 32 ayat yang ke-22 Pada malam itu Yaakub bangun Dan ia membawa kedua istrinya Kedua budaknya perempuan Dan kesebelas anaknya Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok 23 Sesudah ia menyeberang mereka Sesudah ia menyeberangkan mereka Ia menyeberangkan juga segala miliknya 24 Lalu tinggallah Yaakub seorang diri Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia Sampai pajar menyingsing Disini dikatakan Bahwa ketika Yaakub itu Mau kembali ke tanah perjanjian Ia mengalami takut Takut kalau seandainya esok Akan membalas dendam Kemudian Yaakub menyuruh Kedua budaknya Kemudian anaknya Itu menyeberang terlebih dahulu Lalu kemudian tinggallah Yaakub seorang diri Di sana Allah menampakkan diri Dan kemudian Yaakub berkelahi Bergulat dengan Tuhan Dikatakan sampai pajar menyingsing Ia bergulat Dan tidak mau melepaskan Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ketiga puluh Yaakub menamai tempat itu Peniel Sebab katanya Aku telah melihat Allah berhadapan muka Tetapi nyawaku tertolong Ketika Yaakub bergulat dengan Tuhan Yaakub tidak mau melepaskannya Walaupun Tuhan katakan bahwa Biarkanlah aku pergi Tapi Yaakub mengatakan bahwa Aku tidak akan membiarkan kau pergi Jika kau tidak memberkati aku Tuhan bertanya siapakah namamu Dia katakan akulah Yaakub Lalu kata orang itu Namamu tidak lagi disebut sebagai Yaakub Tetapi Israel Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia Dan engkau menang Yaakub tidak memahami Bahwa orang yang bergumul Bergulat dengan dia itu adalah Allah Yaakub juga tidak tahu Dia bergumul melawan Allah dan manusia Kemudian setelah itu Ia baru menyadari Ia katakan Aku telah melihat Allah berhadapan muka Dia bergumul melihat Allah Tetapi Nyawaku tertolong Dulu halaman hanya mengatakan Itu adalah Allah yang disegani oleh Ia Tetapi sekarang aku berhadapan dengan Allah Dulu hanya mendengar kata orang Tetapi sekarang aku berhadapan Aku melihat Aku masih bisa hidup Karena kasih kemurahan Tuhan Dulu kita hanya mendengar kesaksian-kesaksian orang lain Tetapi sekarang aku melihatnya Aku menyaksikannya Ini adalah proses pengenalan iman Seperti Ayub Ayub juga mengalami pergumulan yang berat Dan kemudian di akhir pergumulannya Apa yang dikatakan Ayub Bahwa Dulu aku hanya sekedar mendengar Tetapi sekarang aku melihatnya sendiri Tuhan mau Dalam proses pertumbuhan Kita bukan lagi hanya sekedar mendengar Bukan lagi hanya sekedar mengatakan Itu Tuhanmu Itu Tuhannya Tetapi Tuhan mau kita mengatakan Dia Tuhanku Dia Allahku Dia Juru Selamatku Dia adalah pelindungku Allah mau kita benar-benar mengakui Dan memahami Bahwa Kristus sungguh-sungguh adalah Tuhan kita Mari kita sama-sama melihat Bahwa Yaakub pun juga menghadapi masalah yang besar Tetapi ia bisa keluar dari persoalan itu Mari kita lihat di dalam kejadian pasal 34 Kejadian pasal 34 ayat yang ke-30 Kejadian pasal 34 ayat yang ke-30 Kejadian pasal 34 ayat yang ke-30 Yaakub berkata kepada Simeon dan Lewi Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini Kepada orang Kanaan dan orang Paris Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya Apabila mereka bersekutu melawan kita Tentulah mereka akan memukul kita kalah Dan kita akan dipunahkan Aku beserta seisi rumahku Tetapi jawab mereka Mengapa adik kita diperlakukannya Dengan sebagai seorang perempuan Sundal Pada waktu itu Yaakub mengalami masalah Karena anak perempuannya Dan kemudian Yaakub melakukan kesepakatan Dengan orang-orang Sikem Untuk menikahkan anak perempuannya Tetapi Lewi dan Simeon tidak terima Ia membalaskan sakit hati itu kepada orang-orang Sikem Yaakub ketakutan Bahwa jangan-jangan nanti orang Sikem akan membalaskan Maka semua keluarganya akan mati Lalu apa yang dilakukan oleh Yaakub Dan di sana Tuhan menyuruh Yaakub untuk pergi ke Betel Mari kita lihat di dalam kejadian pasal 35 ayat yang ke-1 Kejadian pasal 35 ayat yang ke-1 Allah berfirman kepada Yaakub Bersiaplah, pergilah ke Betel Tinggallah di situ Dan buatlah di situ Mesbah bagi Allah Yang telah menampakkan diri kepadamu Ketika engkau lari dari esau kakakmu Lalu berkatalah Yaakub kepada seisi rumahnya Dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah Yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku Dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh Saat itu Yaakub dalam keadaan takut Jangan-jangan orang-orang sikip akan membunuh keluarganya Tapi Tuhan katakan pergi ke Betel Dimana di sana Tuhan sudah menampakkan diri kepada Yaakub Setelah memberkati Yaakub Yaakub kemudian pergi Yaakub kemudian pergi Tetapi ada yang dipesankan kepada keluarganya Jauhkan semua dewa-dewa di dalam rumah kita Buang semuanya Kita mau menyembah kepada Allah Kita mau jingatkan dirimu Kita mau jingatkan dirimu Tukarlah pakaianmu Dan yang akan diambah kemudian Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Yaakub masih membiarkan ada dewa-dewa di dalam rumahnya Oh, menyembah dewa Biarkan Biasi bagaimana? Biasi bagaimana? Biasi bagaimana? Bia bagaimana? Biasi bagaimana? Biasi bagaimana? Tetapi sekarang berubah Tuhan harus kembali kepada Tuhan Buang semua dewa Kita mau memberikan korban persembahan bagi Tuhan Dulu hanya mengatakan Itu Tuhan ayahku Tetapi sekarang Tuhan bagi keluargaku Tidak boleh ada Allah lain Di dalam keluarga kita Proses Kita mungkin Masih banyak kekurangan Tapi jangan takut Asalkan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan Asalkan kita tetap setia di dalam Tuhan Maka kita akan semakin jelas melihat Allah Dan rohani kita akan terus semakin tinggi Sehingga sama seperti Yaakub Pada masa Tuhan Ketika dia sudah sakit-sakitan Ia masih mengingat akan janji Tuhan Ia memahami akan rencana Tuhan Dan ia katakan Bukan lagi Allah Abraham dan Isak Tetapi ia katakan bahwa Tuhan telah menjadi gembalaku Sepanjang hidupku Sampai kapan kita akan mendapatkan Kesempurnaan di dalam iman Selama kita masih ada di dalam dunia ini Kita masih terus berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam Saat Tuhan sudah memanggil menjemput kita Saat itulah baru kita memahami Allah dengan sempurna Karena kita akan berhadapan muka dengan muka bersama Tuhan Karena kita akan berhadapan muka dengan muka bersama Tuhan Mari kita terus berkihat untuk membangun rohani Jangan tertidur Jangan tertidur Mohon roh kudus membantu Jangan terima kasih Jangan terima kasih Jangan terima kasih Amin